Presiden Jokowi Dodo resmi melantik politikus senior Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi di Stana Negara Jakarta pada hari ini, Kamis 18 Januari 2024. Arsul Sani akan menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki usia 70 tahun pada 17 Januari 2024. Keputusan ini berdasarkan hasil rapat paripurna ke-7 DPR RI, masa persidangan 1 tahun sidang 2023 hingga 2024. Di mana Arsul Sani terpilih menjadi calon Hakim Konstitusi tahun 2024 yang berasal dari usulan DPR. Ditemui usai uji kelayakan dan kepatutan, Arsul Sani mengatakan dirinya siap mundur dari keanggotaannya, partai politik serta sebagai pimpinan MPR maupun anggota DPR. Dia pun mengaku siap berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan MK dengan menghasilkan putusan konstitusional yang menghindari timbulnya ketegangan antar lembaga negara. Sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi anggota Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua MPR serta pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dia kini resmi dilantik menjadi Hakim Konstitusi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maesah, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Dr. Asrul Sani SHMSI sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji. Ketiga, dan seterusnya, keempat, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan.